Selamat pagi kak, selamat pagi dunia, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi kak, selamat pagi semuanya. Sangat bersuka cita kita bisa bertemu lagi dalam Eagle Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ikut ibadah online Eagle Kids. Tuhan kami sudah gak sabar untuk belajar banyak hal dan kami siap Tuhan benar-benar diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Kakak, aku punya game seru nih. Game apa? Hmm, gamenya namanya Tung Twister. Adik-adik di rumah ikutan main ya. Jadi, cara bermainnya kayak gini kak. Nanti aku akan kasih sebuah kalimat. Kakak dan adik-adik di rumah harus mengulangnya dengan cepat dan benar. Oke. Nanti aku hitung berapa kali kakak bisa menyebutkan dengan benar. Oke? Oke, tapi kakak juga ikut main kan? Tentu. Oke, adik di rumah juga siap ya. Apa kata-katanya kak? Nah, ini kalimatnya. Kuku kakiku kaku kaku. Sekali lagi ya. Kuku kakiku kaku kaku. Sekarang, coba kakak sebutkan dengan benar. Bisa. Ini mudah. Coba. Adik-adik di rumah siap ya. Tidak usah banyak-banyak. Lima kali dulu. Tapi dengan cepat dan benar. Ayo bareng-bareng ya adik-adik. Satu, dua, tiga. Kuku kakiku kaku kaku. Kuku kakiku kaku 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 kaku. Wah, hebat kakak menyebutkan. Lima kali dengan benar dan sempurna. Sekarang, coba kakak sebutkan. Bisa, enggak? Bisa, dong. Adik-adik coba sekali lagi ya sama kakak. Oke, siap kak hitung ya. Oke. Kuku kakiku kaku kaku kaku. 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 Kuku kakiku kaku kaku. Wow, ternyata kak Ivana hebat juga. Bisa lima kali dengan benar dan cepat. Iya, dong. Adakah di rumah ini ada yang salah atau benar semua ya? Ternyata hebat-hebat juga. Hebat, kak. Atau mungkin tadi kata-katanya terlalu muda ya. Sekarang, saya kakak punya kata-kata yang lebih sedikit lebih susah. Boleh ya? Oke, kalimat berikutnya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Sekali lagi ya. Oke, oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, kak Ivana bisa enggak? Adik-adik di rumah bisa enggak? Ini sedikit lebih susah. Harus cepat dan benar ya. Coba kak Ivana. Oke, aku coba ya kak ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk. Loh. Loh. Kok salah enggak? Iya. Kelapanya enggak gatel ya. Kelapanya digaruk. Susah ya kak ya. Tidak susah. Ini mudah adik-adik gitu ya. Coba kakak, coba. Oke, sekarang kakak pasti bisa. Masa enggak bisa? Kan kakak yang ngasih soal gitu ya. Coba, coba. Adik-adik di rumah, coba ya. Barang-barang dengan kakak, lima kali dengan cepat dan benar. Doa dulu boleh? Oh enggak ya? Ayo kita langsung mulai ya. Oke, satu, dua, tiga. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Betul. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Yes. Aku bisa, kakak bisa. Adik-adik di rumah juga pasti bisa ya. Nah, sekarang kakak punya satu lagi sih kalimat. Tapi adik-adik cobanya dengan orang tua ya. Dengan papa mama. Ini kalimatnya. Keledai makan kedelai di kedai. Sekali lagi ya. Oke. Keledai makan kedelai di kedai. Susah ya kak kelihatannya ya. Tidak, itu kalian pasti bisa adik-adik. Sekarang, kita mau muji Tuhan. Oke, kas. Setelah main tang twister nih, lidahku sudah tidak kaku. Dan makin semangat memuji Tuhan. Betul. Ya udah, kalau gitu sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. Adik-adik siap? Di kiri kau ada. Di kiri kau ada. Di atas, di bawah kau ada. Disuka? Disuka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkau, Yesus ku. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang. Terbang atas, ku selam, 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 selam. Dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung. Kau di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas? Di atas. Di bawah kau ada. Mana semangat? Disuka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkau, Yesus ku. Karena engkau, Yesus ku. Karena engkau, karena engkau, Yesus ku. Sekali lagi. Karena engkau, Yesus ku. Haleluya. Yeay. Hey kids, don't be afraid of anything. Because we have Jesus in our life. Let's pray together. Don't be afraid of anything. Anything, 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 anything. Don't be afraid of anything. Because Jesus lives in your heart. Don't be afraid of anything. Anything, anything. Don't be afraid. Don't be afraid of anything. Because Jesus lives in your heart. Don't be afraid of anything. Say to your parents, do not worry, we have Jesus Christ in our life Don't be afraid of anything, anything, anything Don't be afraid of anything, because Jesus lives in your heart Don't be afraid of anything, anything, anything Don't be afraid of anything, because Jesus lives in your heart Because Jesus lives in your heart Because Jesus lives in your heart Hallelujah God can do anything, let's praise Him together God made me, He made everything God loves me, He can do anything If I run over here, if I run over there God is everywhere, and He loves me When I look up, 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 I know He's still When I look down, 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 I believe what I found When I'm looking at God's word, and I search for Him He rewards me, because He loves me God made me, He made everything God loves me, He can do anything If I run over here, if I run over there God is everywhere, and He loves me When I look up, 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 I know He's still When I look down, 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 I believe what I found When I'm looking at God's word, and I search for Him He rewards me, because He loves me He loves me, because He loves me He loves me Jesus love you Adik-adik, kita mau siapkan hati kita Kita mau buka hati untuk Tuhan Yesus Kita sama-sama mau menyembahnya ya Adik-adik boleh lipat tangan Boleh tutup mata Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Adik-adik Nama kita itu Sudah ada di dalam kitab kehidupan Ada namanya Kak Yuki Ada namanya Jenis Aaron Dan lain-lain Semuanya Diciptakan Tuhan berbeda-beda Ada yang rambutnya lurus Ada yang rambutnya keriting Ada yang besar Ada yang kecil Semuanya Memiliki kelebihan masing-masing Tuhan Yesus itu hebat Dia tahu setiap diri kita Kita harus percaya ya Sama Tuhan Yesus Semuanya Akan indah pada waktunya Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Hai adik-adik semuanya Apa kabar kalian? Wah hari ini Kakak seneng sekali Masih bisa ibadah secara online Bersama dengan adik-adik semuanya Sebelum kakak mulai bercerita Yuk adik-adik Kita berdoa dulu ya Adik-adik bisa lipat tangannya Dan tutup matanya Ikuti doa kakak Oke? Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Sekarang Kami mau Mendengarkan firman Tuhan Berbicaralah Dalam hati kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Sebelumnya kakak mau tanya nih Kalian Kalian pernah gak Kenai Setelah itu Setelah itu Mis dan Mister bilang gini Ayo Ditunjukkan Ditunjukkan gambarnya Cita Cita Alkitab ini diambil dari Matius 14 ayat 22-33 Petrus berjalan di atas air Sesudah mengajar orang banyak Yesus segera memberitakan Murid-muridnya naik ke perahu Dan mendahulinya keseberang Kalian pergilah dahulu keseberang Nanti Aku akan menyusul kalian Baik guru Dan setelah orang banyak itu Disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa seorang diri Perahu para murid Sudah berada jauh dari pantai Dan perahu mereka Sedang diombang-ambingkan Kelombang Karena angin yang sangat besar Hati-hati Angin yang sangat besar Kira-kira jam 3 malam Datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air Mereka terkejut Dan berseru Itu, itu, itu hantu Apa yang harus kita lakukan? Lalu Berteriak-teriak karena takut Tetapi Segera Yesus berkata kepada mereka Tadaklah Aku ini Jangan takut Tuhan Apabila engkau itu Surulah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan Tolonglah aku Tolong Tuhan Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hai Orang yang kurang percaya Mengapa Engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun reda Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia Katanya Sesungguhnya Engkau anak Allah Tadi kita sudah dengar nih cerita tentang Petrus Sekarang kakak punya satu cerita lagi Nah ceritanya begini Suatu hari ada anak nih ya Dia berdiri di samping kolam renang Sambil bawa pelampung begini Dia sebenarnya mau masuk dalam kolam renang Tapi takut Dia berdiri di samping kolam renang Sambil takut-takut begitu Lalu adik-adik Papa dari si anak ini Masuk ke dalam kolam renang Dan papanya berkata loh Ayo sini Ikut papa masuk dalam kolam renang Nanti papa yang akan jagai kamu Akhirnya Anak ini berani masuk ke dalam kolam renang Dan mulai belajar berenang bersama dengan papanya Anak ini berani masuk ke dalam kolam renang Bukan karena dia bawa pelampungnya Tapi karena dia mendengar Bahwa papanya menyuruh dia untuk masuk ke dalam kolam renang Dan dia juga tahu Bahwa papanya juga ada di dalam kolam renang itu Yang pasti menjagai dia Sama ya seperti Petrus tadi Petrus berani untuk berjalan di atas air Karena apa? Karena Petrus tahu bahwa Tuhan lah Yang menyuruh Petrus untuk apa? Untuk berjalan di atas air Adik-adik sekarang gimana nih dengan kalian? Nah kakak punya apa nih? Ini mikrofon ya Kakak mau tanya Kalau misalnya Suatu hari di sekolah kalian nih Ada lomba menyanyi Gimana nih? Kalian mau ikut apa enggak? Atau kalian mau takut-takut? Jangan, jangan aku yang lain aja Aku nggak mau takut Atau kalian mau berani Kalian mau percaya diri Oke, aku mau ikut lomba menyanyi Karena apa? Ada satu kabar baik buat kalian Di Ephesus pasal 3 ayat 12a berkata Di dalam dia kita beroleh keberanian Keberanian Artinya apa? Ketika kita percaya diri Tuhan Yesus lah yang memberikan kita keberanian Adik-adik jangan takut ya Percaya diri saja Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita keberanian Nah setelah kita percaya diri Kita harus apa sih kak? Sebelum kakak lanjutkan Kita lihat drama setelah ini La 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 Haleluya Senang sekali rasanya bisa bermain sepeda kembali Tubuhku terasa lebih segar Oh ya, adik-adik di rumah Kalian juga bisa bermain sepeda belum? Kalau belum Ayo kita belajar bermain sepeda Karena bersepeda itu menyenangkan loh Aduh Susah banget sih naik sepeda Ayo Jojo, semangat Kamu pasti bisa Itu kayaknya Jojo sedang belajar bermain sepeda Ayo kita samperin Ayo Aduh Bisa-bisa, ayo-ayo Aduh Aduh Jatuh Ayo Jojo, gak apa-apa Bisa-bisa Aduh Sakit ya Cek, Jojo gak mau latihan sepeda lagi Badan Jojo sakit Dan lagi Jojo malu Jojo gak usah malu Jatuh waktu latihan sepeda itu normal Kalau jatuh ya bangkit lagi Gak apa-apa Ayo kita coba latihan sampai kamu bisa ya Iya bener Jojo Sorry ya tadi aku ketawain kamu Tapi aku percaya kamu juga pasti bisa loh Aku dulu juga gak bisa naik sepeda Tapi aku mau mencoba untuk belajar naik sepeda Akhirnya aku sekarang udah jago naik sepeda Kamu pasti bisa Ayo terus mencoba Betul kata Feli Orang yang gagal adalah orang yang berhenti mencoba Cici yakin kalau mungkin sekarang Jojo masih jatuh-jatuh Tapi kalau Jojo berani dan mau mencoba Jojo pasti berhasil Oh gitu ya Ya udah deh kalau gitu Jojo harus berani mencoba I have to be brave and keep on trying Yuk adik-adik di rumah ikutin Jojo ya I have to be brave and keep on trying Nah tadi kita sudah lihat ya drama tentang Kevin, Corin, dan Feli ya adik-adik Sekarang kalau sebelumnya kita sudah percaya diri Karena Tuhan Yesus lah yang memberikan kita keberanian Giliran adik-adik loh Giliran buat apa Kak? Giliran untuk berani mencoba hal yang baru Contohnya gimana? Adik-adik ikut CG Kids kan Kalau misalnya nih di CG Kids Kakak CG Kidsnya bilang gini Ayo pimpin doa Minta kalian untuk pimpin doa Nah berani mencoba hal yang baru itu apa? Ya itu gak malu-malu buat pimpin doa Tidak berkata gak mau Kak atau diem aja Tapi kalian mau untuk pimpin doa di CG Kids Itu artinya berani mencoba hal yang baru Be brave and keep on trying Terus Atau kalian tau kan drama tadi ya si Kevin tadi Dia belajar sepeda Adik-adik ada yang kayak Kevin tadi gak? Mulai untuk belajar sepeda Gimana? Waktu belajar sepeda Takut-takut Nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau berdarah-berdarah gimana? Atau kalian berani Berani mencoba hal yang baru Kak nanti kalau jatuh gimana? It's okay adik-adik Gak apa-apa Ayo belajar lagi ya Be brave and keep on trying Kakak percaya Setelah ini adik-adik akan menjadi anak-anak yang berani Karena Tuhan Yesus lah yang memberikan keberanian untuk kalian semua Dan kalian akan menjadi anak-anak yang berani mencoba hal-hal yang baru Yang setuju sama kakak bisa angkat tangannya Yang setuju sama kakak bisa berkata Haleluya Mana suaranya? Haleluya Oke adik-adik Sekarang kita mau berdoa ya Bisa lipat tangannya Ikuti doa kakak Tuhan Yesus Hari ini Kami mau Jadi anak yang berani Tuhan Karena kami tahu Tuhan Yesus lah yang memberikan keberanian untuk kami Karena itu Kami mau Jadi anak yang percaya diri Kami mau juga Jadi anak Yang mau Untuk mencoba hal-hal yang baru Thank you Tuhan Terima kasih Bantu kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Adik-adik Adik-adik Bisa angkat kedua tangan kalian Terimalah Berkat yang dari Allah Bapak Turun atasmu Damai sejahtera Tuhan Yesus Turun atasmu Dan atas seluruh isi rumahmu Diberkatilah engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Welcome back Kita saat ini akan membuat aktivitinya Wow spesial nih Kita akan sama-sama membuat Kapal Tapi dengan cara Melipat-lipat Kapalnya Dengan menggunakan Hanya dengan satu kertas aja Kertas yang diperlukan adalah ukuran setengah dari kertas folio Jadi kertas yang besar itu Dilipat dijadikan dua Jadilah Seperti ini Kalian bisa pakai yang lebih tebal Karena kita nanti akan mainkan di dalam air Di atas air Jadi siapkan dulu kertasnya Caranya Lipat jadi dua Lipat lagi Bisa ya Memang kalau kertasnya tebal Agak Berat Ya Tapi gak apa-apa pelan-pelan Lalu Kalau jadi seperti ini Kita lipat Sisi kanan Ketengah Membentuk segitiga Oke Kita lipat sekali lagi Yang sisi diri Usahkan yang rapi ya Supaya nanti Kapalnya juga bagus Oke Lalu Di bagian bawah Kita lipat ke atas Di sini ada dua Lipat satu dulu Dibalik lagi Lipat juga Seperti yang tadi kita sudah lakukan Oke Kalau sudah Jadi seperti topi kan Betul Lalu kita buka Nah Ini Dimasukkan ke dalam Begitu juga Sebaliknya Masukkan ke dalam Oke Kalau sudah Seperti ini Dilipat Ke atas Dilipat Sebaliknya juga Dilipat Lalu Dibuka Lihat ya Sudah jadi segitiga Lalu dibuka Oke Oke Siap-siap Kapalnya akan segera jadi nih Wow Kapalnya sudah jadi Jangan lupa Untuk apa Menuliskan Big message Seperti yang sudah Kakak buat Di depan ini Tuliskan Brave Ya Berani Brave Oke Kalau sudah ditulis Brave Boleh digambar-gambar Atau dikasih Stiker-stiker juga boleh Pastikan tahan air ya Lalu Ini Menjadi Ya Kita akan sama-sama Letakkan kapal-kapal kita Ke atas air Ini dia Kita coba ya Dibuka sedikit Lalu Mulai diletakkan di atas air Oh Oh Jatuh It's okay Gak apa-apa ya Ini dibuka sedikit Ya Kalian bisa buat yang besar Yang kecil Atau yang Mini-mini Pakai kertas biasa Juga bisa Oke Sudah jadi Kapal kita Wah Kalau kalian misalnya Seperti Kak Monik Mau berwarna biru Boleh diberikan Air di atas Airnya Oke See you and God bless you Wah hari ini Kita belajar untuk Percaya diri dan Berani mencoba Betul Kak Kita tidak perlu takut Melainkan kita harus Percaya Bahwa Tuhan Pasti memampukan kita Oke Sekarang kita sama-sama ya Adik-adik kita katakan Big message kita hari ini Siap ya Siap 1,2,3 I have to be brave And keep on trying Sekali lagi I have to be brave And keep on trying See you next week Bye-bye Bye Bye-bye 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 Terima kasih.